Intro Selamat siang adik-adik Hari ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah ilmu dasar keperawatan Dengan materi pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah Anatomi Sistem Pencernaan Yang pertama definisi Jadi sistem pencernaan ini merupakan serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan Nah organ-organ apa saja yang bekerja untuk mencerna makanan ini Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya Baik yang berikut Selama dalam saluran pencernaan ini Makanan itu akan mengalami proses pencernaan Jadi menurut prosesnya itu Sistem pencernaan ini terbagi atas dua proses yaitu Sistem pencernaan secara mekanik dan sistem pencernaan secara kimiawi Baik kita akan bahas satu persatu Mulai dari sistem pencernaan secara makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus Jadi di dalam tubuh itu pencernaan itu dilakukan melalui tiga proses yaitu proses yang terjadi di mulut itu seperti kita mengunyah terus kemudian dilambung itu seperti pengadukan dan juga segmentasi yang terjadi di usus halus Nah dalam pencernaan mekanik ini ada gerakan yang disebut dengan gerakan peristalti Jadi gerakan ini merujuk pada meremas-remas secara tidak sadar oleh otot seperti esophagus, lambung dan juga usus untuk memecah-mecah makanan sehingga makanan bisa turun melewati sistem pencernaan Baik jadi seperti itu sistem kerja dari proses pencernaan mekanik Sekarang kita masuk ke yang berikut adalah proses pencernaan secara kimiawi Baik sesuai dengan namanya pencernaan kimiawi ini adalah pencernaan yang melibatkan sat-sat kimia berupa enzim Untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh Nah jadi nutrisi yang kita makan atau kita konsumsi itu sebenarnya dia memiliki ukuran yang cukup besar Sehingga dia harus perlu dicerna dan diubah oleh enzim-enzim yang ada di sepanjang saluran pencernaan agar makanan yang tadi besar itu bisa menjadi kecil Nah tadi yang kita pelajari pada pencernaan mekanik itu ada gerakan peristaltik Nah sebenarnya dia bisa membantu untuk mengecilkan makanan tetapi ukurannya itu masih tergolong besar Kalau sel-sel mau menyerapnya maka enzim dalam pencernaan kimiawi ini akan membantu mengubah nutrisi tadi menjadi produk yang siap diserap oleh tubuh Jadi proses untuk mengubah nutrisi tadi menjadi produk yang siap diserap oleh tubuh itu seperti misalnya lemak menjadi asam lemak dan monoglycerida Terus kemudian asam nukleat menjadi nukleotida Terus kemudian polisakarida atau karbohidrat menjadi monosakarida dan protein menjadi asam amino Jadi tanpa adanya pencernaan kimiawi dan enzim-enzimnya itu nutrisi tidak akan dapat diserap oleh tubuh Bahkan pada beberapa kasus yang terjadi pada beberapa orang misalnya itu bisa mengalami masalah apabila dia mengalami kekurangan enzim Atau hilangnya enzim dari proses pencernaan Baik yang berikut Pak akan menjelaskan alur atau proses pencernaan kimiawi yang terjadi di dalam tubuh manusia Jadi proses pencernaan kimiawi ini yang pertama itu mulai dari mulut Jadi selain dicerna secara mekanik di mulut Itu makanan di mulut juga itu akan mengalami pencernaan secara kimiawi Karena berkat dari air liur Nah sebenarnya air liur ini dia mengandung enzim pencernaan yang memberi tanda bahwa pencernaan ini mulai Beberapa enzim pencernaan kimiawi yang ada di rongga mulut itu Seperti lingual lipase itu enzim yang bertugas untuk mencerna mak atau disebut sebagai triglycerida Terus kemudian ada amylase saliva Itu enzim yang mencerna karbohidrat menjadi polisakarida Yang berikut pencernaan kimiawi yang terjadi di lambung Jadi setelah dari mulut itu makanan akan bergerak melewati kerongkongan atau esophagus menuju ke lambung Nah disitu terdapat dua enzim utama dalam lambung yang mencerna makanan secara kimiawi Itu seperti pepsin Pepsin itu enzim yang mencerna protein menjadi peptida yang lebih kecil Terus kemudian ada lipase Itu enzim yang juga bertugas untuk mencerna lemak atau triglycerida tadi Jadi di dalam lambung ini tubuh juga akan menyerap sat-sat yang larut dalam lemak Seperti aspirin dan alkohol Jadi makanan yang sudah melewati pencernaan kimiawi dan penyerapan di lambung Itu akan menghasilkan kim atau bubur makanan yang kemudian akan bergerak menuju ke usus halus Yang berikut proses pencernaan kimiawi yang terjadi di usus halus Nah pada usus halus ini itu boleh dikatakan dia merupakan pusat terjadinya penyerapan kimiawi Kenapa? Karena di usus halus itu terjadi pencernaan komponen kunci dalam makanan Seperti asam amino, peptida, terus kemudian glukosa untuk menjadi energi Jadi disini juga enzim yang dihasilkan itu sangat beragam Yang juga merupakan sumbangan dari pankreas Ada beberapa enzim dari pankreas yang sangat penting dalam proses pencernaan secara kimiawi ini Seperti misalnya amilase pankreas Itu dia bertugas untuk mencerna polisakarida menjadi disakarida Terus kemudian lipase pankreas itu enzim yang membantu mencerna triglycerida menjadi asam lemak Terus kemudian ada nukleas pankreas itu enzim yang mencerna asam nukleat menjadi nukleotida Terus kemudian ada proteinase pankreas itu enzim yang dia punya tugas dalam pencernaan peptida dari protein menjadi asam amino Nah selain enzim-enzim yang pak sebutkan di atas tadi Itu pencernaan kimiawi di usus ini juga dia akan bertopang pada enzim-enzim yang dilepaskan oleh usus ini sendiri sebenarnya Jadi beberapa enzim dari usus ini itu misalnya ada maltase Maltase ini enzim yang bertugas untuk mencerna maltosa dari hasil pencernaan polisakarida menjadi glukosa yang merupakan monosakarida Terus kemudian ada sukrosa yakni itu enzim yang mencerna disakarida sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa Terus kemudian ada peptidase itu enzim yang juga merupakan peptida dari protein yang menjadi asam amino Terus kemudian lipase itu enzim yang mencerna triglycerida menjadi asam lemak dan gliserol Terus kemudian ada enteroxinase itu enzim yang bertugas untuk mencerna tripsinogen menjadi tripsin Terus kemudian ada laktase itu enzim yang berperan untuk mencerna laktosa menjadi glukosa dan galaktosa Yang berikut fungsi dari sistem pencernaan ini Jadi fungsi utama dari sistem pencernaan ini sebenarnya dia mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh Jadi nutrisi tersebut itu diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan dan perbaikan sel tubuh Termasuk untuk sumber energi kita sehari-hari Nah ketika proses itu selesai Organ pencernaan itu kemudian dia mengemas limba padat makanan tadi untuk dibuang sebagai fesis Kita masuk ke pembahasan yang berikut yaitu organ-organ sistem yang berhubungan dengan sistem pencernaan Jadi kita mulai dari mulut Jadi di mulut ini terjadi dua proses pencernaan yaitu mekanik dan kimiawi Pencernaan mekanik itu kita menggunakan Kita menggunakan proses pencernaan secara kimiawi Itu kita dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh air liur Jadi ada tiga enzim disitu yaitu Enzim parotid, enzim sublingual, dan submandibular Jadi ada tiga enzim yang membantu dalam proses pencernaan secara kimiawi Nah terus yang berikut di dalam mulut atau rongga mulut ini ada Kan proses ini dibantu proses mekanik dibantu oleh gigi Jadi kita akan bahas dulu soal gigi Jadi gigi ini ada dua yaitu gigi susu dan giga gigi permanen Jadi untuk gigi susu itu jumlahnya ada 20 Itu terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 buah gigi geraham Nah terus untuk gigi dewasa atau permanen itu jumlahnya ada 32 Itu terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, dan 12 buah geraham bagian belakang Nah untuk fungsi dari gigi ini, gigi seri itu dia berfungsi untuk memotong makanan Terus gigi taring berfungsi untuk merobek makanan Dan gigi geraham berfungsi untuk mengunya atau menggilas makanan Yang berikut lidah Nah lidah ini dia berfungsi sebagai pengecap rasa makanan Terus kemudian sebagai alat pemindah makanan Dan juga sebagai alat bantu untuk menelan makanan Nah jadi lidah ini salah satunya adalah fungsinya adalah pengecap rasa Jadi pada bagian depan lidah itu fungsinya untuk pengecap rasa manis Terus kemudian di belakang rasa manis kiri kanan itu sebagai pengecap rasa asin Terus di belakang rasa asin itu kiri kanan itu sebagai pengecap rasa masam Dan juga yang paling belakang itu pengecap rasa pahit Baik yang berikut esofagus atau kerongkongan Jadi esofagus ini atau kerongkongan ini Kerongkongan ini terdapat faring Yang merupakan persimpangan antara kerongkongan dengan tenggorokan dan kerongkongan Jadi pada pangkal faring itu terdapat epiglotis Jadi katup pangkal tenggorokan yang menutup tenggorokan sehingga makanan masuk ke esofagus Jadi adik-adik tentu masih ingat waktu itu pak jelaskan pada sistem respirasi Nah itu ada katup disitu dia selalu terbuka dan tertutup Itu namanya epiglotis Jadi pada saat dia menutup Pada saat makanan lewat dia menutup sehingga makanan terus menuju ke esofagus Gitu ya Terus kemudian Adik-adik bisa lihat pada gambar Nah disitu ada makanan dari kerongkongan menuju ke lambung Nah itu disebut dengan gerakan peristaltik Jadi gerakan peristaltik ini dia berfungsi untuk mendorong makanan Supaya terus menuju ke lambung Yang berikut lambung Nah untuk lambung dia itu terdiri atas tiga Yaitu pada bagian atas itu disebut dengan kardiak Bagian tengah disebut dengan fundus Terus bagian bawah disebut dengan pilorus Terus jadi Pada lambung bagian tengah ini dia menghasilkan getal lambung yang terdiri dari air, lendir, asam lambung Terus ada enzim renin dan pepsinogen Terus kemudian fungsi dari asam lambung itu dia membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan Terus kemudian dia mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin Nah terus dari pepsin itu dia mengubah protein menjadi pepton Terus enzim renin dia berfungsi untuk mengumpalkan protein susu Yang berikut hati atau hepar Nah hati disini dia sebenarnya memiliki banyak fungsi Tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan itu adalah Dia memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil atau usus halus Nah empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus Itu juga memiliki peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin lainnya Nah hati juga itu dia berfungsi untuk mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun Nah yang berikut lagi ada kantong empedu Nah kantong empedu itu dia berfungsi untuk menyimpan dan memekatkan empedu dari hati Dan kemudian dia akan melepaskan ke dalam usus 12 jari dan usus kecil Untuk membantu menyerap dan mencerna lemak Yang berikut pankreas Nah adik bisa lihat pada gambar itu pankreas beserta dengan keterangannya Nanti bisa dipelajari Jadi pankreas ini adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen Dia tepatnya di belakang lambung Yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan Jadi pankreas ini dikelilingi oleh hati, limpa, kantong empedu dan juga usus kecil Nah separuh pankreas itu berada di antara limpa dan lambung Sedangkan bagian lainnya yang disebut kepala Itu terhubung dengan bagian utama usus kecil yaitu duodenum atau usus 12 jari Nah fungsi pankreas itu layaknya seperti endokrin Jadi dia melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah Nah seperti somatostatin, insulin, gond, dan pankreatik polipeptida Jadi pankreas ini merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan Yang bertugas melakukan sekresi pada enzim atau geta usus Agar dapat menghancurkan makanan Yang berikut usus halus atau yang disebut dengan intestinum minor Itu adalah bagian dari sistem pencernaan makanan yang berpangkal pada pilarus dan berakhir pada sekum Jadi panjangnya sekitar 6 meter Jadi di sini usus halus ini merupakan saluran paling panjang dari sistem atau proses pencernaan dan absorpsi dalam tubuh Jadi yang berikut ada beberapa lapisan dari usus halus ini Nah itu lapisan yang, lapisan dalam itu disebut dengan lapisan mukosa Terus kemudian lapisan otot melingkar itu disebut sirkuler Terus kemudian lapisan otot memanjang itu disebut longitudinal Dan lapisan serosa atau lapisan sebelah luar Kemudian usus halus ini juga terbagi menjadi tiga bagian Yaitu yang pertama ada duodenum atau yang biasa disebut sebagai usus 12 jari Nah itu panjangnya kurang lebih 25 cm Yang kedua usus jejenum atau biasa disebut sebagai usus kosong Nah jejenum ini sebenarnya diturunkan dari kata sifat yaitu jejune yang berarti lapar Nah disini jejenum itu merupakan bagian kedua dari usus halus Di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum Nah untuk pada manusia dewasa itu panjang dari usus jejenum ini sendiri itu berkisar antara 1 sampai 2 meter Yang ketiga adalah usus ileum atau disering disebut sebagai usus penyerapan Nah usus ileum ini merupakan bagian terakhir dari usus halus Nah pada sistem pencernaan manusia itu usus penyerapan atau ileum ini memiliki panjang sekitar 2 sampai dengan 4 meter Dan terletak setelah 2 denum atau usus 12 jari dan jejenum atau usus kosong Nah kemudian ileum ini dia memiliki pH antara 7 dan 8 Jadi dalam artian netral atau sedikit basah Dan juga dia berfungsi untuk menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu Di dalam usus penyerapan ini itu terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut jenjot-jenjot usus atau fili Nah fili ini dia berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap dengan sempurna Selain berfungsi untuk menyerap nutrisi yang belum diserap pada proses sebelumnya Ileum juga berperan dalam mengatur katup ileosekal agar tidak terjadi reflux dari usus besar ke usus halus Yang berikut adik-adik bisa lihat di atas itu merupakan gambar dari usus besar Nah usus besar ini disebut sebagai kolon Nah dia merupakan organ pada sistem penyerapan yang merupakan lanjutan dari usus halus Jadi dia berada antara usus halus dan rektum Nah usus besar ini apabila kita rentangkan itu panjangnya itu bisa mencapai 1,5 sampai dengan 2 meter Jadi usus besar juga memiliki struktur dinding yang sama seperti usus halus Itu adalah lapisan serosa, otot, submukosa dan mukosa Nah fungsi utama dari usus besar ini itu dia melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar dari tubuh Selain itu usus besar atau kolon ini juga memiliki beberapa fungsi lain Seperti menyerap air Jadi makanannya yang kita konsumsi itu masuk ke dalam usus besar Itu dapat mengalami penyerapan kadar airnya Sehingga terjadi proses penyerapan air dan juga penyiapan nimba berupa fesis untuk dikeluarkan melalui anus Terus yang berikut sebagai penyerapan vitamin Jadi usus besar ini dia memiliki beberapa bakteri yang berfungsi efektif untuk membantu proses pencernaan Nah bakteri yang terdapat pada usus besar itu dia berperan dalam menghasilkan vitamin K untuk tubuh kita Nah salah satu efek dari kerjanya bakteri ini itu seperti buang angin Nah yang berikut sebagai penyerapan sat empedu Nah jadi setiap empedu yang tersisa dalam proses pencernaan itu akan diserap melalui usus kecil Tetapi sisa-sisa empedu yang masih tersisa pada makanan yang telah dicerna maka akan diserap kembali oleh usus besar Nah yang berikut usus besar juga berfungsi untuk melindungi sistem pencernaan Jadi di dalam usus besar itu terdapat bakteri baik yang berperan dalam membantu melawan patogen Yang sering menimbulkan berbagai macam masalah pada pencernaan Nah tidak hanya itu lapisan mukosa yang terdapat pada usus besar juga Itu dapat membantu menjegah penyerapan bakteri yang tidak baik pada usus Yang berikut masalah atau penyakit yang bisa ditimbulkan pada bagian usus besar ini Itu seperti diare Jadi diare itu merupakan atau disebabkan karena bakteri atau parasit Nah ini yang membuat fesis kita itu menjadi berair Terus kemudian Kondisi diare ini juga disebabkan karena beberapa hal Seperti misalnya keracunan makanan Peradangan usus Sampai dengan gangguan penyerapan nutrisi Terus kemudian ada bisa terjadi kanker usus Atau kanker kolon Jadi ada beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa Risiko terkena kanker usus besar itu dapat meningkat Apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang rendah serat Terus kemudian ada bisa terjadi perdarahan pada usus besar Terus peradangan pada usus besar Terus bisa terjadi penyakit Crohn Nah penyakit Crohn ini merupakan salah satu penyakit radang usus Crohn Itu dia menyebabkan peradangan pada lapisan dinding sistem pencernaan Jadi peradangan pada saluran pencernaan ini juga dapat menyebabkan misalnya nyari perut Kekurangan gisi, diare Terus sampai dengan penurunan berat badan Yang berikut adik-adik bisa lihat pada gambar Itu ada rektum disitu ya Jadi rektum ini merupakan sebuah saluran yang berawal atau dari ujung usus besar Dan dia akan berakhir di anus Nah rektum disini dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari fesis Nah biasanya rektum ini akan kosong karena tinja ini atau fesis ini disimpan pada tempat yang lebih tinggi Yaitu pada kolom kolon descendens Nah jika kolon descendens ini penuh Tinja atau fesis ini akan masuk ke dalam rektum Nah ketika rektum ini mengembang atau mengembangnya dinding rektum ini Itu karena penumpukan material yang ada di dalam rektum Jadi material atau seperti fesis tadi dari kolon descendens kemudian ke rektum Itu dia akan memicu sistem saraf yang dapat menimbulkan keinginan kita untuk melakukan defekasi atau buang air besar Nah seringkali kita merasa ingin defekasi atau ingin buang air besar Tapi itu tidak terjadi Nah kalau tidak terjadi itu artinya material itu dikembalikan lagi ke usus besar Itu dimana penyerapan air itu dia akan kembali dilakukan oleh usus besar Yang berikut rektum ini dia memiliki panjang sekitar 15 sampai dengan 20 cm Dan dia berbentuk huruf S Nah yang berikut rektum ini dia terbagi menjadi tiga bagian Yaitu ada rektum bagian bawah, rektum tengah dan rektum atas Nah jadi itu penjelasan tentang rektum Yang berikut ada yang bisa lihat pada gambar di atas itu ada anus Nah anus ini merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan Jadi panjangnya itu kira-kira 4 sampai dengan 5 cm Nah anus ini dia memainkan peranan cukup penting untuk defekasi atau kita buang air besar Jadi anus ini juga merupakan atau disebut sebagai dubur Atau nama lainnya adalah dubur Dia juga merupakan perpanjangan dar rektum yang terletak di luar tubuh Jadi terbuka dan tertutupnya anus ini diatur oleh otot yang disebut sebagai sphincter Jadi sphincter ini yang akan bekerja untuk kita merasakan defekasi dan tidaknya Jadi saat kita mau defekasi maka sphincter ini akan bekerja Baik yang berikut apa akan tunjukkan buat kalian Video singkat tentang bagaimana proses pencernaan itu terjadi dalam tubuh manusia Sistem pencernaan pada manusia Secara sederhana sistem pencernaan terdiri atas organ Rektum, usus besar atau kolon Usus halus, pankreas, lambung, dan juga orti atau liver Kemudian ada esofagus atau kerongkongan Dan ketiga kelenjar ludah yang ada di mulut Yaitu kelenjar aparitid, submandibularis, dan sublingualis Pertama, makanan dihancurkan di mulut oleh gigi Dan bercampur oleh saliva atau air ludah yang disekresi oleh kelenjar ludah Saliva mengandung enzim pencernaan yang disebut amylase Amylase adalah enzim pertama yang mencerna makanan berupa karbohidrat pada saat mengunyah Amylase mengubah karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu maltosa Itu bentuk disakarida dari karbohidrat Makanan yang sudah bercampur dengan saliva disebut bolus Bolus kemudian diarahkan oleh lidah menuju ke lambung melewati esofagus Struktur esofagus yang fleksibel memungkinkan makanan dengan berbagai ukuran bisa ditransportasikan Esofagus tersusun atas beberapa lapisan otot Dua lapisan bagian terluar bertugas untuk gerak peristalti Dari kedua otot inilah makanan dari esofagus bisa sampai ke lambung Bahkan jika kita makan dengan posisi kepala berada di bawah Gerakan ini disebut gerakan peristalti Gerakan peristalti bertujuan untuk mendorong bolus dari esofagus menuju ke lambung Lambung dibagi menjadi enam bagian yaitu fundus, kardia, badan, antrum, pilarus, dan duodenum Struktur lambung sama dengan esofagus Otot penyusun bagian luar yaitu otot longitudinal Di bawahnya terdapat otot skuler Lebih dalam lagi ada otot obliku Dan bagian rugo yang berfungsi melebarkan dinding lambung ketika makanan memasukinya Ketika makanan atau bolus berada di lambung Kelenjar mukosa akan mensekreksi mukus atau lendir Agar dinding lambung terlindungi dari HCl atau asam klorida Sekresi cairan lambung dipengaruhi oleh bau makanan Tampilan makanan, rasa pedas, dan pikiran kita tentang makanan Kelenjar lambung menghasilkan 1-2 cairan lambung perharinya Karena esofagus tidak memiliki kelenjar mukus seperti halnya lambung Maka keduanya dipisahkan oleh sphincter Sphincter akan berelaksasi ketika makanan akan masuk ke lambung Dan berkontraksi agar makanan tidak kembali naik ke esofagus Cairan lambung mengandung enzim pencernaan berupa pepsin Faktor intrinsik protein, lipaksi untuk lemak, dan HCl atau asam klorida Makanan yang dikonsumsi kemungkinan mengandung bakteri patogen bagi tubuh HCl yang bertugas mematikan bakteri tersebut Selain itu, HCl juga berfungsi menstimulus pepsinogen menjadi pepsin Enzim pepsin berfungsi menghidrolisis protein menjadi Polipeptida atau pepton Vitamin D Vitamin B12 memerlukan faktor intrinsik agar dapat diabsorpsi Vitamin ini berfungsi menjaga darah dan pembuluh darah agar tetap sehat Vitamin B12 juga berperan dalam pembentukan DNA Cairan lambung juga mengandung lipase yang berfungsi menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol agar lebih mudah diserap oleh tubuh Pencernaan lemak lebih banyak terjadi di usus halus dibandingkan dengan lambung Dengan cairan lambung dan gerakan dinding lambung yang terjadi setiap 20 detik Bolus yang telah dicernah menjadi kim Kim tidak langsung melewati dua denum karena dibatasi oleh sphincter pylorus pada ujung lambung Struktur sphincter ini sama dengan pembatas esophagus dan lambung Sphincter pylorus hanya membuka beberapa milimeter saja Jadi hanya sedikit saja yang keluar Saat kim keluar dari lambung Makanan akan bercampur dengan sekresi empedu dan disekresi pankreas di ampula Sekresi pengandung poenzim dan enzim pencernaan Agar dapat bekerja secara efektif Maka pH di dua denum harus dinetralkan Yaitu dengan sekresi empedu yang mengandung hidrogen biokarbonat Hidrogen biokarbonat mampu menetralkan pH asam pada kim Sehingga terbentuk pH optimum untuk enzim bekerja Yaitu pH 7-8 Sekresi pankreas juga mengandung proenzim Yaitu enzim yang belum aktif Contohnya trypsinogen Enzim ini diaktifkan oleh enzim enterokinase Enzim enterokinase diproduksi oleh dinding dodenum Trypsinogen diubah menjadi trypsin Trypsin berfungsi mengurai protein dan juga mengaktifkan trypsinogen lainnya Pada dodenum atau usus 12 jari Juga ditemukan enzim alfa amylase Seperti di mulut Enzim ini mencerna karbohidrat menjadi maltosa Enzim lipase berperan dalam mengubah triglycerida menjadi monoglycerida Dan asam lemak Peristiwa ini disebut emulsifikasi Terima kasih telah menonton! Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu Cairan empedu akan dialirkan ke duodenum melalui saluran ampula Seperti halnya empedu, pankreas juga mensekresi enzim pencernaan dan dialirkan ke duodenum melalui ampula Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejenum, dan ileum Ileum terhubung dengan usus besar pada bagian kanan bawah perut Duodenum dan jejenum memiliki permukaan yang berlekuk atau terlipat guna meningkatkan penyerapan nutrisi makanan Lipatan pada usus ini berukuran 1 cm ke dalam lumen dan diselimuti oleh struktur yang disebut fili atau genjut usus Fili meningkatkan penyerapan secara signifikan, ukurannya berkisar 1 mm Setiap fili disusun oleh pembuluh darah dan pembuluh linfei Nutrisi makanan digambarkan dengan warna hijau, diabsorpsi oleh fili, dan ditransportasikan ke pembuluh darah Beberapa nutrisi seperti glukosa tidak memerlukan karir atau protein pembawa Glukosa dengan bebas diangkut melalui pembuluh darah Akan tetapi beberapa nutrisi seperti sat besi memerlukan protein pengangkut atau terin agar bisa lewati pemera Lemak berupa triglycerida ditransportasikan oleh kilomikron atau lipoprotein Kilomikron dan triglycerida akan diangkut oleh lacteal di fili Setiap fili diselimuti oleh fili berukuran lebih kecil Atau disebut mikrofili Fungsinya untuk meningkatkan daerah penyerapan Mikrofili menyerap nutrien dan membawanya masuk ke lacteal Bagian terakhir dari usus adalah ileum atau usus penyerapan Ileum tidak memiliki fili Penyerapan ion elektrolik berupa kalsium terjadi di ileum Kalsium adalah nutrisi terpenting pembentuk tulang, rambut, dan gigi Unsur seperti sen atau zinc berperan dalam produksi sperma dan sistem imun Vitamin seperti vitamin B12 berperan dalam membentuk dan mematangkan sel darah merah Kemudian sisa cairan empedu akan dialirkan kembali ke hati melalui pembulu darah Seperti halnya di esofagus, makanan di usus juga ditransportasikan dengan gerakan peristaltik Untuk lebih jelasnya, makanan berupa kim di dalam usus dicampur dengan sekresi kelenjar pencernaan dengan gerakan peristaltik Usus besar memiliki struktur lebih tebal dibandingkan usus halus Panjangnya sekitar 1 meter dengan posisi mengelilingi usus halus Usus halus dan usus besar atau kolon dihubungkan oleh katup ileosekal Yang akan membuka ketika kim akan melewatinya Usus besar tidak memiliki fili karena semua nutrisi telah diserap sebagian besar di usus halus Akan tetapi di usus besar bermukim bakteri dengan estimasi sejumlah 100 miliar Bakteri ini berperan dalam sintesis beberapa vitamin Contohnya vitamin K Selain itu, bakteri E. coli berperan dalam pembusukan saat sisa metabolisme Bakteri ini juga berfungsi membasmi patogen di usus Dengan gerakan peristaltik, makanan berupa kim ditransportasikan dari kolon ascendens Ke kolon transversum atau melintang Kemudian diteruskan ke kolon descendens Dalam perjalanan di usus, air diserap dari kim dan ditambahkan ke mukus guna kepentingan defekasi nanti Sisa metabolisme ini akan ditampung sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus Demikian penjelasan materi dan video singkat dari saya Semoga bermanfaat Saya akhiri kelas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih